Intro Halo teman-teman Untuk market overview pada minggu ini Ada banyak sekali data ekonomi Juga akan peristiwa ekonomi Yang tentu saja akan Menggerakkan instrumen Trading yang ada di MetaTrader 5GK Invest Salah satunya yang jadi pusat Perhatian investor seluruh dunia Atau pelaku pasar seluruh dunia Yaitu data non-famperal Yang akan dirilis hari Jumat Bagaimana data non-famperal Dari hari Jumat Kita langsung banyak saja ke Pak Teddy Gimana nih Pak Teddy padahal Kemudian data pekerjaan Amerika di bulan April Dipegisikan Alami pertumbuhan yang cukup Lumayan ya kalau dibilang seperti itu ya Pak Jadi kalau ekonomi Amerika serta diperkirakan Mencatat bulan pertumbuhan Pekerjaan yang kuat Di bulan April Dimana laporan gaji pekerja Non-pertanian Hari Jumat Diperkirakan akan menunjukkan 978.000 Pekerjaan diciptakan Jadi otomatis ini Akan menciptakan lapangan pekerjaan baru Begitu ceritanya gitu Pak Jadi otomatis Setelah 916.000 Pekerjaan Ditambahkan pada bulan Maret Jadi ini kan 916.000 itu Bulan yang sebelumnya Jadi Sudah kelihatan sekali Kalau bulan ini ada pertumbuhan yang cukup lumayan ya Kalau dibilang dari 916.000 Jadi 978 Perjaan ditambahkan pada bulan Maret Peningkatan terbesar sejak Agustus kemarin Jadi Tingkat pengangguran Diperkirakan akan turun menjadi 5,7% Dari 6% Pak Jadi begitu Jadi otomatis Sudah kelihatan sekali Kalau Datang pekerjaan Amerika Akan bertambah Bertambah Di bulan ini ya Iya betul sekali Oke itu tadi ulasan mengenai Datang Famparal Yang tentu saja Sudah dinantikan oleh Para pelaku pasar Di seluruh dunia Nah selain itu Ada beberapa perusahaan di Amerika Yang akan memberikan laporan keuangan Di minggu ini Salah satunya yang menjadi Instrument trading di MetaTradery Magica Invest Yaitu Perusahaan vaksin Pfizer yang akan Melaporkan Laporan keuangannya Di Bulan ini Di minggu ini Di hari Selasa Nah itu bisa Anda Gunakan momen tersebut Untuk bertransaksi CFD Single Stock Di GK Invest Kemudian Untuk Ketua The Fed Jeremy Powell Gubernur Bank Sentral Amerika Akan menyampaikan pandangannya Di hari ini Tapi diperkirakan Tidak akan Menawarkan Wawasan baru Tentang Perekonomian Selama Dia akan membahas Mengenai pengembangan Komunitas Dalam Konferensi Daring Jadi secara online Selain itu Juga ada beberapa Data ekonomi Amerika Yang cukup penting Salah satunya Adalah laporan ISM Manufaktur Dan Jasa Nah ini akan Melihat Kesehatan Perekonomian Di Amerika Tentu saja Angka ISM Manufaktur Dan Jasa Di bulan ini Akan mempengaruhi Dan akan Menggerakkan Indeks dolar Selain itu Juga ada data ekonomi Yang lainnya ADP Nonfarm Juga akan dirilis Kemudian Klaim pengangguran Akan dirilis Di minggu ini Yang akan melihat Sehat atau tidaknya Pasar Tenaga kerja Di Amerika Kemudian Dari negara Inggris Akan ada Pertemuan Bank Sentral Inggris Yang akan Menghentikan Langkahnya Dari Dolongan Stimulus Dan akan Mengurangi Laju pembelian Obligasi Nah hal ini Berbeda Kebijakan Dengan Bank Sentral Amerika Dan Bank Sentral Eropa Yang masih Melakukan Pembelian Obligasi Pada awal Pekan ini Untuk pergerakan Mas masih Terpatah di 1775 Dolar Per barrel Masih cukup tenang Sekali pergerakan Mas Sedangkan komunitas Selain Crude oil Masih bergerak Di level 63.62 Dolar Per barrel Demikian Untuk market Overview Pada Minggu ini Salam sukses Dan Salam profit